Intro Selamat datang di video ini Pada kesempatan kali ini Saya akan menjelaskan penilaian manfaat sungai Bagi masyarakat di kecamatan Deli Tua Jika kita melihat pada peta kecamatan Deli Tua ini Terdapat dua sungai Yaitu sungai Deli Dan sungai Batuan Sungai Deli itu berada di barat Yang warna merah ini Kemudian sungai Batuan Di sebelah timur Yang ini Kemudian penilaian disini hanya fokus pada sungai Deli Disini dapat kita lihat bahwa sungai Deli mengalir dari Kebupaten Karo, Kebupaten Deli Serdang, dan Kota Medan Hingga bermuara di Selat Malaka Selanjutnya Slide ini memperlihatkan ringkasan dari laporan penilai Seperti yang kita tahu Bahwa air merupakan sumber daya alam Yang memiliki banyak manfaat bagi tumbuhan, hewan, dan manusia Nah sungai Deli menjadi salah satu tempat diperolehnya sumber air yang memiliki banyak manfaat Penilaian ini menggunakan data primer dan data sekunder Yang mana data primer ini diperoleh dari responden yang terdiri dari beberapa pencari ikan di sungai Deli Sedangkan data sekunder diperoleh dengan menggunakan data publikasi dari media internet Data primer dan data sekunder ini digunakan untuk mengetahui nilai guna dari sungai Deli tersebut Dengan menggunakan pendekatan pasar Yaitu Real Market Price Di sini saya hanya mengambil dua manfaat langsung Yaitu ikan dan air Yang terdapat pada sungai Deli Kemudian untuk perhitungannya dapat kita lihat di sini Untuk ikan Di sungai Deli terdapat beberapa ikan yang menjadi tangkapan para pencari ikan Yaitu ikan mas, ikan lilan, dan ikan lele Dikarenakan adanya COVID-19 pada saat ini Maka saya hanya mencari data pasar ikan tersebut melalui media internet Dengan sumber dari sukaikan.com Data-data terkait jumlah nelayan, jumlah tangkapan ikan, jumlah hari penangkapan, dan biaya-biaya Diperoleh dari responden yang dilakukan wawancara Sehingga diperoleh untuk ikan mas sebesar Rp459.000.000 Kemudian ikan nilai sebesar Rp331.425.000 Kemudian untuk ikan lele sebesar Rp211.500.000 Nah, dari ketiga ikan tersebut Maka total pendapatannya sebesar Rp1.000.000.000 Kemudian dikurangkan dengan biaya sebesar Rp25.792.500.000 Selanjutnya untuk air Di kecamatan Delituan terdapat instalasi pengelolaan air Yang menggunakan air sungai Deli Nah, kemudian penilai mencari data terkait harga air perlitar Yang diperoleh dari PDAN Tirta Nadi Untuk nilai guna langsung air Penilai menggunakan harga pasar air perlitar Yang diperoleh dari PDAN Tirta Nadi Terdapat dalam keputusan Direktur PDAN Karena penentuan harga air perlitar terdiri dari beberapa sektor Maka penilai disini melakukan Rata-rata harga air perlitar Yaitu didapat sebesar Rp5.41 Penggunaan rata-rata disini Bermaksud untuk mempermudah penilai Dalam melakukan penilaian air Menurut Badan Pusat Statistik Bahwa pengguna PDAN kecamatan Delitua Itu sebesar 10.434 rumah tangga Dimana tiap rumah tangga memiliki 4 orang anggota keluarga Sehingga populasi yang terdapat di kecamatan Delitua itu sebesar 41.736 Kemudian untuk pemakaian air perhari Itu menggunakan data survei yang dilakukan oleh Direkturat Jenderal Cipta Karya Mereka mengatakan bahwa sebanyak 144 liter air perhari yang digunakan oleh satu orang Nah sehingga nilai guna langsung air selama satu tahun itu sebesar 11.867.614.906 rupiah Dari penilaian nilai guna langsung air dan nilai guna langsung ikan Maka total keseluruhan manfaat sungai Delitua diperoleh sebesar 12.843.747.000 rupiah Maka total keseluruhan manfaat sungai